Intro Saat melancong ke berbagai negara, segala hal yang unik, menarik dan tak ada yang negeri sendiri pasti ingin didatangi. Karena itu sebelum berangkat menuju tempat lain, kita harus mengenal lebih jauh seperti apa negara yang akan kita kunjungi dan apa pula keunikan dari negara tersebut. Salah satu keunikan yang tidak semua negara miliki adalah pasar-pasar barang antik di suatu negara. Hanya beberapa negara saja di dunia yang memiliki pasar tempat penjualan barang-barang kuno yang tidak biasa. Bahkan beberapa diantaranya tidak menggelar secara reguler, melainkan dalam jangka waktu tertentu saja, sehingga bisa membuat para pemburu barang antik penasaran. Nah, jika diantara pemirsa di rumah ada yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik dan ingin memburu barang langka tersebut, sebaiknya saksikan tayangan spotlight yang satu ini. Pemirsa akan tahu di mana saja kita bisa berburu barang antik tersebut. Berikut tayangannya. Penirsa ternyata di Paris Prancis tidak hanya terkenal dengan keeksotikan kotanya dan sebagai pusat adibusana di dunia saja. Banyak juga orang-orang yang datang ke Paris karena adanya salah satu aktivitas pasar lewak yang menjual barang-barang antik terbaik di dunia. Barsia Oc Pukias Deseng Oin yang berlokasi di Porte de Kliknan Court adalah pasar lewak terbaik tersebut. Bahkan pasar barang antik ini sudah ada sejak tahun 1920. Sebanyak 3.000 kios menjual jahatkan barang-barang yang memiliki nilai estetika tinggi, mulai dari persiasan, kain, lukisan, alat musim, mebel, hingga koleksi-koleksi antik lainnya. Pasar yang hanya buka pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin ini memiliki reputasi sebagai pasar tertua dan terbesar di dunia, serta barang yang dijual memiliki kualitas yang masih cukup bagus, sehingga setiap pekannya pasar ini dikunjungi hingga 180.000 orang. Seakin terkenal karena memiliki koleksi unik, orang-orang terkenal yang memiliki hobi mengoleksi barang antik sering mendatangi pasar ini. Mulai dari orang biasa, artis, rumah lelang, hingga Bill Gates pernah datang ke tempat ini untuk berburu barang antik yang dicarinya. Pasar barang antik berikutnya digelar di Brimfield, Massachusetts, Amerika Serikat dengan nama Brimfield Antik Show. Selain salah satu yang terbesar dan terbaik, para kolektor barang antik akan datang ke pasar antik Brimfield karena hanya digelar 3 kali dalam setahun, yakni pada Mei, Juli, dan September. Setiap penyelenggaraan berlangsung selama satu minggu. Pasar ini lebih mirip dengan karnaval yang menjual barang antik. Lebih dari 5.000 kiosk berjajar di jalan sepanjang hampir 1 km ini. Bahkan setiap gelaran kegiatan pasar dadakan yang sudah digelar sejak tahun 1950 ini bisa didatangi hingga 250.000 orang. Bukan hanya pemburu barang antik dari kota tersebut, tapi para kolektor dari berbagai negara selalu datang ke pasar ini. Mebel, lukisan, pajangan, hingga barang-barang antik lainnya dijual dengan harga yang bersaing di tempat ini. Berikutnya ada Santromo Antikus Fair di kawasan tua Santromo, kota Buenos Aires, Argentina. Di tempat ini tidak cuma memajang barang-barang antik unik dan langka, tapi konsep yang ditawarkan dari pasar yang berada di Plaza Dorigo ini juga sangat unik dan menarik. Di pasar yang hanya dimuka setiap hari minggu mulai pukul 10 sampai 4 sore ini, para pembeli dan kolektor barang antik bisa menikmati perjalanan melihat koleksi antik yang dijual dengan ditemani para seniman jalanan menghibur pembeli dengan musik dan tarian tenggonya, serta berbagai kiosk yang menjual makanan lezat. Pasar barang antik ini dikunjungi sedikitnya sekitar 10.000 orang di mana sebagian besar dari mancanegara. Sebenarnya hampir 300 kiosk akan melayani pemburu barang antik yang mencari perhiasan, lukisan, alat musik, dan peralatan rumah tangga dari zaman dulu. Bahkan untuk perhiasan tidak jarang yang berasal dari abad 18 dijual oleh para pedagang. Karena aktivitas yang sangat unik dan menjanjikan dari segi pariwisata, pasar barang antik Santelmo disebut pemerintah setempat sebagai harta karim dari Buenos Aires. Pasar barang antik selanjutnya adalah Bermont Sea Market di London Inggris yang memiliki nama resmi New Caledonian Market. Pasar ini terbilang cukup tua karena sudah ada sejak tahun 1950 setelah Old Caledonian Market di Islington dibongkar dan dipindah ke Bermont Sea Square. Pasar antik ini buka dari dini hari setiap Jumat dan biasanya para pemburu barang antik sudah menunggu sejak malam. Tidak sedikit yang dengan sengaja menginap di lokasi pasar karena takut barang buruannya sudah didahului pembeli lain. Pada awalnya dipilih dini hari sebagai awal berjualan hingga pagi hari untuk menghindari hukum pada waktu itu. Dalam peraturan hukum saat itu, jika transaksi jual-beli dilakukan sebelum matahari terbit, maka penjual dan pembeli tidak diketahui dan terbebas dari hukum. Dengan demikian, barang curian bisa diperdagangkan dan terbebas dari tuntutan hukum. Dan hingga kini, walaupun peraturan tersebut sudah dicabut, menurut para pedagang lebih memilih berjualan sejak dini hari. Barang-barang yang ditawarkan juga cukup beragam seperti mebel, barang elektronik kuno, hingga persiasan antik dari Cina. Bahkan di pasar ini pernah dijual fosil kura-kura yang diperkirakan sudah berusia 2.000 tahun. Beberapa barang zaman Victoria juga bisa ditemukan di pasar ini. Pasar barang antik terakhir adalah Rose Bowl Flare Market atau pasar luak Rose Bowl di Pasadena, California, Amerika Serikat. Pasar ini sudah menjadi pusat perhatian para kolektor sejak tahun 1967. Hubuan pengunjung dan pedagang memulai transaksinya sejak pagi hingga malam hari, setiap hari di minggu kedua setiap bulannya. Setelah dari pengunjung memang warga setempat, namun pengunjung lainnya dari luar negeri juga tidak sedikit yang datang. Yang menarik selain para pedagangnya profesional, barang yang dijajakan seperti keramik, perhiasan, mebel, hingga pakaian, semuanya masih layak pakai. Dan yang lebih menyenangkan, area ini tetap terjaga kebersihannya, sehingga membuat orang-orang yang datang merasa betah bertransaksi. Tak perlu takut karena keterbatasan bahasa untuk melakukan tawar-menawar, karena sebagian besar pedagang yang pembeli bisa menuliskan tawarannya dalam secari kertas. Bahkan pasar yang dianggap The Wall Street Journal berada di peringkat pertama dari lima pasar antik yang ada di Amerika Serikat ini, sering dikunjungi selebriti ternama seperti Clint Eastwood, Woody Goldberg, Madonna, Cher, dan Graham Stephanie. Pemirsa, itulah beberapa pasar barang antik yang bisa memuaskan hasrat para kolektor barang-barang antik unik dan klasik di seluruh dunia.